Intro Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Ciasin mengikuti rapat koordinasi pembahasan isolasi terpusat secara virtual Rabu 3 Februari. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghadapi potensi terjadinya gelombang ketiga wabah COVID-19. Seperti 6.642 tempat tidur di tempat isolasi dan tenaga kesehatan yang mencukupi. Jawa Tengah sebenarnya kita memiliki tempat tidur 12.000, tetapi sampai saat ini karena kasus COVID-19 yang dirawat ini sudah mulai landai, sejak bulan Desember yang lalu maka kita memang hubungkan. Dokor spesialis di rumah sakit di Jawa Tengah jumlahnya banyak, bapak kita masih siap insya Allah. Jawa Tengah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 500 paket telemedisin untuk pasien isolasi mandiri. Capaian vaksinasi pertama dan kedua di Jawa Tengah sendiri rata-rata sudah melebihi 50 persen. Sementara kita juga saat ini untuk dosis ketiga sudah mulai kita lakukan untuk vaksinasi dosis ketiga kepada petugas publik 0,69 persen, sementara sumber daya manusia kesehatan atau tenaga medis kita untuk dosis ketiga sudah 110,08 persen. Untuk mengoptimalkan upaya antisipasi ini, Tad Shiasin kembali mengajak masyarakat mengaktifkan program Jogo Tonggo. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.